Intro Jealousy vs Manchester City di Liga Inggris Squad Pep Guardiola dihantui akumulasi kartu Pertandingan pekan ke-19 Liga Inggris akan menyajikan Chelsea vs Manchester City di Stamford Bridge Super Big Match Chelsea vs Manchester City dijadwalkan berlangsung pada Jumat 6 Januari 2023 pukul 3 waktu Indonesia Barat Kondisi Man City justru mengkhawatirkan jelang pertemuan dua tim Pasalnya jika tidak main hati-hati, mereka bisa tanpa pemain andalan dalam laga-laga berat yang akan datang Erling Haaland adalah salah satu dari empat pemain Manchester City yang beresiko terkena scoursing Akibat akumulasi kartu kuning sebelum pertandingan pekan ke-19 Aturan Liga Primer menetapkan bahwa setiap pemain yang mendapatkan lima kartu kuning Dari 19 pertandingan pertama timnya akan menjalani larangan satu pertandingan di kompetisi Man City menghadapi laga berat bulan ini Mereka akan melawan Chelsea, Manchester United, dan Tottenham Hotspur dalam tiga pertandingan Liga Inggris secara berturut-turut Pep Guardiola pun mewaspadai resiko kehilangan pemain kunci Manchester City terancam tertinggal 10 poin di belakang pemimpin klasemen Arsenal Lagam melawan Chelsea, Manchester United, dan Spurs akan menentukan nasib Manchester City Haaland dan Jokan Selo sama-sama mendapat kartu kuning tiga kali sejauh musim ini Sementara Bernardo Silva dan Rodri sama-sama mendapatkan kartu kuning dua kali Jika para pemain mendapat kartu kuning, maka jadi sesuatu yang merugikan bagi tim Michael Arteta berikutnya, empat pelatih yang mampu finish di atas Josep Guardiola Selama menjadi pelatih Barcelona, Premonchen, dan Manchester City Josep Guardiola telah memenangkan 10 gelar Liga dalam 13 musim Kini, Michael Arteta bisa menghentikan Guardiola menambah jumlah gelarnya pada musim 2022-2023 Arsenal saat ini memang sedang berada dalam performa yang bagus Mereka sudah dipuncak kelas main Premier League dengan keunggulan 8 poin dari Manchester City Dalam sepanjang karir kepelatihannya, Guardiola menjadi juara Liga dalam 10 musim Tim-tim asuhannya finish sebagai runner-up dua kali dan finish ketiga sebanyak satu kali Dengan demikian, hanya ada empat pelatih yang mampu finish di atas Guardiola dalam ajang Liga Kini Arteta punya kesempatan yang besar untuk bisa mengikuti jejak mereka pada musim ini Berikut ini, empat pelatih yang mampu finish di atas Josep Guardiola dalam ajang Liga Yang pertama, Josep Mourinho dari Real Madrid 2011-2012 Antonio Conte dari Chelsea 2016-2017 Mauricio Pochettino dari Tottenham 2016-2017 Jurgen Klopp dari Liverpool 2019-2020 Hadapi Chelsea, Aymeric Laporte bisa tersedia, sementara Ruben Dias pasti absen Pep Guardiola mengatakan ketersediaan Aymeric Laporte untuk pertemuan Liga Primer Kamis malam dengan Chelsea Akan diputuskan setelah sesi latihan Laporte adalah bagian dari squad Spanyol untuk Piala Dunia Bar baru ini di Qatar Dan bermain di pertandingan pertama City setelah jeda kemenangan Piala Carabao 3-2 atas Liverpool pada 22 Desember Sejak itu, Beck tersebut menjadi pemain pengganti yang tidak digunakan di Leeds United Dan tidak terlibat dalam hasil imbang malam tahun baru melawan Everton The Blues berlatih di CFA hari ini sebelum berangkat ke London untuk pertandingan Stamford Bridge besok malam Menjelang pertandingan itu, Guardiola menyampaikan kabar terbaru-baru tentang kebukaran Laporte dan Ruben Dias Yang belum tampil dalam squad Matchday sejak Piala Dunia Ruben absen Amirik Laporte, kita akan lihat hari ini di sesi latihan Ini Liga Primer, semua orang tangguh Dalam konversi Paris pertama, Anda menanyakan prediksi saya dan jawaban saya selalu Saya tidak tahu Kita lihat apa yang akan terjadi sekarang setelah Piala Dunia Kata Joseph Guardiola Kevin De Bruyne sebut Erling Haaland bakal lampaui gol Messi dan Ronaldo Kevin De Bruyne mengirimkan pesan optimistis kepada rekan setimnya Erling Haaland Geladang Man City itu meyakini bahwa Haaland bakal melampaui rekor The Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo Hal itu diungkap De Bruyne bukan tanpa alasan Catatan golnya yang terus berlanjut di Liga Inggris musim ini menjadi alasan utama Menurut dari situs resmi di Liga Inggris Haaland saat ini menduduki puncak losemen top skor sementara musim ini Dia membukukan 21 gol dari 16 penampilan Dewasa ini Erling Haaland hampir membukukan 200 gol di sepanjang karirnya merumput Jadi dia mungkin akan mencetak 600, 700 atau 800 gol asalkan dirinya tidak cedera Dan melakukan sesuatu dengan baik Dia pencetak gol kelas dunia Menurut data Transformers Ronaldo adalah pemegang rekor gol terbanyak sepanjang masa Eks pemain MU tersebut telah melesakkan 819 gol di sepanjang karirnya Mayoritas gol-gol Ronaldo dibukukan ketika dirinya bermain di level klub Totalnya mencapai 701 gol Sedangkan raihan golnya bersama Portugal hanya berada di angka 118 gol Tak jauh berbeda dengan Ronaldo Landon Messi diketahui telah membukukan 793 gol di level klub maupun timnas Dia berada di posisi kedua pencetak gol terbanyak sepanjang masa di bawah Ronaldo Setali tiga uang dengan CR7 Raihan gol Messi juga lebih banyak dicatatkan di level klub Total 672 gol bersama Barcelona 23 gol bersama PSG Dan 98 gol bersama timnas Argentina Terima kasih telah menonton!